Sobat-sobat edit vlog yang tercinta, dalam kesempatan ini kami ingin berbagi sedikit pengalaman, editing video VT TikTok, dan channel YouTube kami yang memiliki nama sama, Edit Vlog. Kebetulan sekali kami adalah vlogger yang vlogging atau nge-vlog menggunakan ponsel. Ponsel yang kami gunakan adalah iPhone 12 termurah di antara 3 varian, dan hanya memiliki ruang simpan 64GB. Pada smartphone kami terpasang 3 editor video yang dapat dipergunakan sekali beli untuk dipakai seumur hidup yakni LumaFusion, VLL, dan InShot. Mengapa dan apa arti sekali beli bagi kami? Tidak lain adalah karena kalau langganan pasti akan jadi lebih mahal, misalnya tiap bulan atau tiap tahun membayar langganan ke InMaster, terasa berat, seperti harus menyicil hutang seumur hidup. Padahal sebagai konten kreator kita membutuhkan aplikasi editing video. Lalu alasan kami menggunakan iPhone adalah karena terasa lebih nyaman saja menggunakan aplikasi-aplikasi editing di atas. Urusan mengetik juga terasa lebih akurat, lebih cepat dan berasa lebih intuitif saja. Kalau hal ini tentu terpulang pada subjek masing-masing. Nah sepengalaman kami dari sekian banyak aplikasi editor video dilihat dari sudut harga, kesederhanaan, kelengkapan fitur dan kemudahan penggunaan antar muka, maka kami memilih InShot. Sedangkan tadinya kami menggunakan aplikasi editing video ke InMaster, InShot ini dapat dipilih karena ada pilihan sekali beli, sedangkan Ke InMaster harus berlangganan membayar setiap bulan atau setiap tahun karena memang hanya itu pilihannya. Kami juga membeli beberapa jenis aplikasi editing video yang dapat dibeli sekali bayar seperti LumaFusion dan VLO yang dipasang di iPhone, akan tetapi yaitu tadi tetap saja InShot terasa lebih baik. Jika kalian butuh aplikasi editing video dengan fitur-fitur seperti kunci kroma atau chroma key, transition, kemampuan layar, rekam suara, teks beranimasi dan masih banyak lagi, maka InShot menyediakannya. Artinya kita dapat mengedit video dengan mudah melalui genggaman. Yang butuh tutorial InShot, komen di bawah ya supaya kami dapat membuatkan video khusus tutorialnya. Contoh-contoh konten video-video terakhir di halaman TikTok kami ini adalah 100% kami buat menggunakan InShot dan hanya menggunakan iPhone 12 yang layarnya kecil mungil. Sekali lagi tanpa meremehkan editor video lain, bagi kami InShot sangat praktis, ramah kantong, intuitif dan praktis apabila digunakan di layar smartphone termasuk iPhone 12 yang kami pergunakan setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.